Kita ke informasi lainnya pemirsa hari ini. Merupakan hari terakhir cuti bersama libur lebaran Idul Adha. Oleh karena itu, puncak arus balik di hari raya Idul Adha dan cuti bersama diperkirakan terjadi hari ini. Sebanyak 38.000 penumpang diprediksi bergerak menuju Jakarta dengan menggunakan kereta api jarak jauh. PT KAI memperkirakan sebanyak 194.000 tiket terjual sepanjang periode libur Idul Adha mulai dari tanggal 13 sampai dengan 19 Juni 2024. Pada periode ini, KAI mempersiapkan sebanyak 245.000 tiket perjalanan jarak jauh dengan keterisian tempat duduk mencapai 100% sejak Sabtu lalu. Terima kasih. Terima kasih. Pada periode ini, ini memang merupakan puncak arus balik dari para pemirsa arus balik dari para pemirsa arus balik dari para pemirsa arus balik. Lepon, channel 2. Dan mau anda tanya, ini jam berapa kira-kira puncaknya akan ada banyak sekali penumpang yang tiba di stasiun pesat. Anda akan kami sampaikan ini sebenarnya puncaknya sudah dari terbagi sampai dengan saat ini. Karena kami lihat di lokasi ini, ini banyak sekali para penumpang yang ingin ditukti. Baik mereka yang di balik lokasi ini ataupun mereka yang akan nantinya tiba sekitar kompulsi yang hari ya sekitar 12. Ini gua pakai chat. Dan memang seperti yang anda sampaikan tadi, pada hari ini dipergerakan ada sekitar 38.000, dan 28.700 penumpang yang akan diberangkatkan ke sekitar kawasan dari URT 1 Jakarta atau URT 1 Jakarta. Dan kalau tadi anda sampaikan ini ada bersampai dengan hari ini sudah ada sekitar 194.000 tiket yang terjual. Dan dapat kami sampaikan, ini sudah angkanya sudah dikembangkan. yang lebih baru saja dikembangkan oleh PT KAI. Di mana kita mengatakan dari 245.000 tiket yang disediakan dalam periode hidup ada juga ini. Sampai ini yang terjual itu sudah mencapai angkanya 28.000. Artinya lebih dari 80% tiket yang terjual selama periode ini. Dan yang mana kami sampaikan tadi. Dan memang disampaikan juga, memang angkanya terus berubah tentunya. Seiring dengan untuk menjelaskan para kuasa perjalanan dan yang itu. Dan memang disampaikan juga oleh pihak TAI ya, yaitu sepanjangnya dia ingin tonton. Memang angkanya masyarakat yang melakukan perjalanan pada periode hari ini. Jadi ini dia wilayah. Ingat ini libur juga sudah dimulai. Sudah setengah tiga bulan. Setengah setengah hari. Ada setengah hari. Karena ini angka para penumpang yang akan berjalanan ini terus bertambah seperti itu. Dan dari angka yang kalian lihat, tetap ini masih tersedia. Sehingga masyarakat yang melakukan perjalanan. Sehingga masyarakat akan melakukan perjalanan. Bisa tuker. Karena sekarang ini juga akan mengaktifkan masyarakat yang akan dikembali di Jakarta atau di luar di Jakarta. Dan mungkin sampaikan juga masyarakat yang merupakan puncak arus balik dari pelaku perjalanan. Ada juga libur bersama seperti itu ya. Sehingga PT KAI sendiri menghimbau kepada masyarakat untuk nantinya memperhatikan barang-barang bawaan mereka. Dan juga itu juga jadwal keberatkan. Dan bagi anda, Pertama ini akan kembali pada hari ini di Jakarta. Bahwa serta anak dan keluarga juga diharapkan bisa memperhatikan anak-anak anda. Supaya perjalanan anda pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Demikian, Wilson kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Bella Evangelista melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.